Pertama-tama yang Karena pertanyaan adalah warisan Warisan itu adalah Harta yang ditinggalkan oleh pewaris Siapakah pewaris? Ya pemilih harta itu Ketika dia meninggal Maka dia meninggalkan kepada Orang yang lebih lama hidup Dan anak turunannya Sedangkan undang-undang yang mengatur Tentang waris itu Ada tiga Undang-undang itu ada dua Undang-undang sesuai dengan agama Kemudian undang-undang sesuai dengan Perdata Agama itu adalah Kompilasi Islam Sudah ada Kemudian perdata Ada lagi yang mengatur sesuai dengan Ada ya Itu kalau masalah waris Terhadap warisan ini Adalah merupakan harta yang tidak Yang dimiliki seorang ahli waris Dia tidak berkeringat Ya Disitu bisa menimbulkan namanya Orang-orang yang rakus dan serakah Kalau ada ahli waris Atau penerima warisan Yang kepengen menguasaikan Kadang-kadang ada lima bersaudara nih Misalnya ada lima atau ada tiga bersaudara Ada saja salah satu yang Yang Sifat serakannya lebih tinggi Nah Itu dia kepengen menguasai lebih banyak Jangan salah Bahwa ini anak Dengan Kepunakannya Itu juga sama Kedudukannya Jadi kalau kita Mau bicara warisan luas Misalnya Ini kita bicara Ada lima anak Dari orang Dua orang tua Yang menikah Kemudian Melahirkan anak lima Kemudian Bapak ibunya Minggal Berarti lima orang Ini adalah ahli waris Salah satu Di antara mereka ini Ada yang meninggal Tiga atau empat orang Tapi yang meninggal ini Kebetulan ada anaknya Haknya Dari anak lima ini Apa Anaknya ini Adalah sama dengan anak Karena mereka ini Akan menjadi ahli waris pengganti Jadi jangan Coba-coba kita merendekkan Ahli waris yang Apa ini Cucu Karena justru yang lebih galak Dan lebih sadis adalah cucu Harus diingat Bagi bapak-bapak Atau Siapa saja Seluruh masyarakat Indonesia Mohon Terhadap warisan ini Jangan Anda Meremehkan Istilahnya Saudara Anda Atau keluarga Anda Yang lemah Karena boleh jadi Saudara Anda Yang lemah ini Punya anak Atau punya cucu Yang kebetulan Dia Hakim Dia jaksa Dia polisi Dia TNI Nah itu Anda Bisa jadi Berhadapan dengan TNI-nya Bukan anak Anak demam Pernakan Anda Tapi dia Tidak mau tahu Itu Penderima waris Apa ini Namanya Ahli waris pengganti Kadang-kadang itu Lebih gila Ngubabi buta Anda jangan Coba-coba Mau 10 tahun Habis dijual itu Atau 20 tahun Itu haknya Ahli waris pengganti Tetap ada Dia kejar Hati-hati Jangan sampai Menjadi perang Saudara Perang keluarga Karena Warisan Ingat ya Saya kasih contoh Warisan itu Bukan hanya ada Pada Keturunan pertama Ini harus diingat Tapi keturunan Turun-temurun Sampai keturunan Berapapun Dibatasi Yang harus diketahui Dari 5 bersaudara ini Anda bersaudara Mungkin masih bisa Saling Takut Saling menghargai Saling sungkar Ketika anaknya ini Ketika anaknya ini Anaknya ini Tidak bersaudara Sepupu satu kali Ketika ini Anaknya ini 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 melahirkan lagi anak Maka terhadap Anak-anak Anda Bukan lagi Sepupu satu kali Tapi sepupu dua kali Jangankan bilang Sepupu satu kali Kadang-kadang Saudara pun Tidak saling mengenal Kalau sudah bicara Masalah warisan Disitulah Kepentingannya Yang harus dijaga Ya Jadi persoalan warisan ini Cara mencegahnya Tentu tidak ada Karena Cara mencegahnya itu Hanyalah Segera dibagi Secara luas Secara adil Selagi masih Jadi gini Kalau ada satu rumah Atau satu Atau dua Hamparan tanah Selagi masih hidup Cara mengatasi Persoalan ini ya Langsung dijual Itu warisan Langsung dibagi rata Selesai Itu kunci untuk Selain dari itu Tidak ada cara lain Jadi jangan ada Karena dia punya Jabatan Ya Misalnya Sekarang ini Saya sebagai Kepala desa Atau saya sebagai Dibagi 5 20 miliar 20 miliar Padahal kita ini Sebagai anak Belum tentu Kalau ketiga dapat 20 miliar Ya kan Makanya Hargailah orang tua Anda Selagi dia masih hidup Karena dia akan meninggalkan Harta Anda akan mendapatkan Keringatnya dia Ya Dan ingat Anak-anak Anda juga Akan menikmati Ya oke Terhadap warisan itu Gimana Masih ada Jadi kuncinya Kalau Tadi kan pertanyaannya Bagaimana Supaya menghindari Konflik Konflik Begitu Itu sudah menjadi warisan Artinya Bapak Ibu sudah meninggal Itu semua harta Dijual Jangan ada Istilah gini Oh jangan Harus ada Kenangan-kenangan Siapa yang ingin Mempertahankan itu Maka dia harus berani Mengganti Misalnya Kamu Dari Empat bersaudara Atau tiga bersaudara Ada Kaplingan Ada Apartemen Ya Jangan Anda Mau kuasai Kalau Anda Mau kuasai Maka Ditaksir Berapa harga Apartemen ini Harganya apartemen 100 miliar Oke Karena dibagi tiga Berarti kita punya Bagian ini Satu orang 35 miliar Nah sudah Mas Made Bagikan kepada Dua saudaramu 70 miliar Kamu boleh kuasai Ya kan Nah kalau tidak Dijual aja Kemudian langsung dibagi Kalau itu dijual Semuanya dibagi Rata Maka tidak ada Komplik Karena ada Oh sudah dijual Itu sudah ada Dan Diharapkan Setiap melakukan Transaksi itu Terhadap Harta warisan Selalu dibuatkan Dalam berita acara Itu Satu-satunya Cara Apa Istilah acara yang Yang patah Permasalahkan Jangan pernah Menyimpan Harta warisan Itu untuk Kenang-kenangan Kalau mau beli Kenang-kenangan Jual Kemudian belikan Ini Kenang-kenangan Dari itu Buatkan Disitu tulisan Ini Hasil dari Warisan Saya simpan Ini Dari Pembagian saya Nah jadi Anda Kalau misalnya Apa Orang Anak yang lain Itu dari orang tua Yang lain Tidak akan pernah Datang komplik Kalau datang komplik Sudah dibaginya Sama Kita-kita sudah Bagi Jadi ini Pembagiannya Aku sendiri Begitu Oke pak Udah mas Martin Ya lanjut Ya pak ya Karena kelihatannya Masalah hukumnya Semakin seru Karena Pasti Teman-teman Yang sudah penonton Ada Sabat Atau mungkin Kalian sendiri Sedang mengalami Kasus yang Kita lagi bahas Oh tadi ada Satu saya belum Selesai Terhadap Harta guru Gini Nah Jadi sekali lagi Perlu saya berikan Ini tidak ada Tapi kaitannya Nanti akan menjadi Waris Akan menjadi Waris Ini Pertama-tama Dalam Kaitannya dengan Waris Jangan salah Kaprah Kalau terjadi Yang namanya Perkahwinan Antara suami Dan istri Kemudian Si suami Meninggal Tentu Warisannya Ditinggalkan Kepada yang Lebih lama hidup Nah Ini kadang-kadang Ada yang Salah kaprah Sebetulnya Waris itu Sudah Timbul Tetapi Hak istri Itu tidak Bisa Dilepaskan Jadi ketika Istri Menjual ini Harta bersama Yang diperoleh Dengan suaminya Itu tidak Melanggar hukum Maksudnya Menjual Tanpa Seizin Anak-anaknya Yang penting Sebaiknya Istri ini Setelah dia Menjual Dia harus Dia hanya Disitu punya Hak Ekonomi 50% 50% Ini Adalah Haknya Anak Karena dari Warisan Ya Ingat Itu warisan Dari orang Dari suami Kepada anaknya Ada Jadi si istri Ataupun si suami Kalau misalnya Tadi ini kan Contohnya Si suami meninggal Kalau istri meninggal Maka Dia meninggalkan Warisan Kepada Yang lebih lama hidup Kadang-kadang si suami Ini arogan